Kelas 8 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 215 ya, sesi kelima giliran kamu yaitu membaca. Nah, ketunjuknya adalah yang A, perhatikan gambar 4.12 dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, diskusikan jawaban kamu itu dengan teman sekelas. Apa pertanyaannya? Yang nomor satu adalah, kenapa orang yang berenang di gambar pertama terlihat marah? Ini ada orang buang sampah dan sampahnya kena kepalanya. Jadi, tentu saja dia marah dan pesannya di sini, di gambar 4 source ini ya, Andrea Hall ini, jangan menjadi seorang pembuang sampah sembarangan. Nah, kata-katanya bahwa sampah kamu itu ke rumah, itu dia. Nomor dua, apa menurut kamu, apa yang ada di atas kepala orang yang berada di gambar kedua? Nah, ini dia, kenapa benda tersebut ada di atas kepalanya? Nah, ini dia, ini adalah sampah ya, ini puntung rokok, ini sampah-sampah semuanya. Nah, ini pesannya, jika tidak ada, tidak ada, apa namanya, kantong sampah, apa yang bisa saya lakukan? Nah, kalau tidak ada kantong sampah, jangan menjadi orang yang buang sampah sembarangan. Jika di rumah kamu tidak ada kantong sampah, nah, sampahnya buang pada dirimu sendiri, ya, seperti ini. Ya, sampahnya dibuang pada diri dia sendiri, nah, itu dia. Nah, itu untuk picture gambar 4.2, jangan buang sampah sembarangan. Kita lanjut pada halaman 216, yang B, bacalah sebuah cerita tentang kampanye anti buang sampah sembarangan di Australia. Perhatikan, workbox, nah, ini workbox, kotak-kotak, kosa kata. Nah, ini ada kata-katanya, kamu pelajari kata-katanya ini. Yang jelas, kata-kata tersebut merupakan inti dari cerita yang akan kita baca berikut ini. Nah, ini kampanye anti buang sampah sembarangan yang bernama Zetoser, ya, Zetoser ini nama kampanye-nya. Zetoser itu orang yang membuang sampah sembarangan. Dimulai pada tahun 2004 sebagai bagian dari strategi pencegahan buang sampah sembarangan di kota New South Wales. Ini nama kota, tidak ada artinya, ya, di Australia, ya. Pemerintahan NSW berinvestasi lebih dari 17 juta dolar untuk mempromosikan kampanye anti buang sampah sembarangan di televisi, radio, billboard outdoor, dan online. Kampanye Zetoser ini, ya, membantu mengurangi buang sampah sembarangan di NSW dari 2014 hingga 2020 menjadi 43 persen dibandingkan 19 persen secara nasional. Jauh, ya, perbedaannya seantara nasional dan di NSW ini. Departemen pemerintahan lainnya, lembaga lokal, partner bisnis, dan kelompok komunitas di seluruh NSW juga menggunakan material kreatif, Kreatif Toser, ya, Zetoser. Hal ini menunjukkan kekuatan pesan dan efektivitas kampanyenya itu sendiri. Nah, evolusi terakhir dari kampanye itu adalah jangan menjadi seorang pembuang sampah sembarangan. Nah, kampanye jangan menjadi orang buang sampah sembarangan diterima dengan baik dan banyak asosiasi yang jelas atau hubungan yang jelas antara Toser dan Littering, orang pembuang sampah dan buang sampah sembarangan. Jadi, Toser ini mengacu pada orangnya dan Littering ini mengacu pada habit atau kebiasaannya. Kampanye ini sukses karena ini mendorong kebiasaan, mendorong perubahan kebiasaan yang positif. Jadi, ya, 95 persen komunitas menyetujui, ya, jangan menjadi pembuang sampah jika tidak ada tong sampah, jika tidak ada tong sampah, nah, buang pada dirimu sendiri. Ini pesannya, nah, pesan jangan menjadi Toser, jangan menjadi pembuang sampah sembarangan, jika tidak ada tong sampah, buang pada dirimu sendiri. Nah, don't be a Toser ini, ya, berfokus pada aksi inti atau aksi utama untuk meletakkan atau membuang sampah kamu itu di tong sampah. Jadi, inti tindakannya itu, inti pesan yang ingin disampaikannya itu adalah buang sampah ke tong sampah. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, terjemahannya, jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.